Halo Assalamualaikum Jumpa lagi bersama saya Gimana kabar kalian Mudah-mudahan kalian semua sehat Apa mau duduk disini Ya teman-teman Kali ini Belanja Ini belanja ditukang sayurnya 5000 ya Beli ini 2000 Sama beli Buncu Kemarin kan ada yang pesen Ketika Bun Bikin buncis dikelorin enak bun Kebetulan tika masih ada telur gratis Jadi tika Mau mausain buncis Dikasih telur gratis ya Tadi udah mumpas-mumpas bawang Ini bawang yang udah dikupas ya Buat bumbu Buat bumbu Buncisnya ya Sama begininya Tempenya mau dikecapin Bumbu kecap gitu Ayo kita masak Ini kita petikin buncisnya Seperti biasa Udah dipetikin Kita iris-iris Buncisnya Kita iris-iris Memanjang Nah Diiris-iris memanjang kayak gini Semuanya ya Nih ya Sambil ya Itu Kita kurang dulu tempenya Kalau buncisnya tadi udah Udah dicuci Udah di Bawangnya juga udah dicuci Tinggal Ini aja tempe Ini tuh tempe Memang harganya 2000 Karena tempenya yang murah Jadi bisa diparuh Kita beli 2000 Karena ya itu Isinya kosong Jadi pas dipotong Tempenya langsung Berantakan kacangnya Lalu kita goreng dulu Karena tempenya mau dikecapin Jadi kita goreng tempen dulu Ini udah panas ya Biasa pakai minyaknya Minyak jelanta Ini kita selalu miris Bis bawang ya Ini udah kering ya Kita tuangin dulu Sudah dituangin Kita nulis Minyaknya Minyaknya Kita turun dulu Oke Lalu Minyaknya 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 selamat menikmati uangnya ada yang itu sebenarnya kita bisa ya tapi hari ini kebetulan lagi ada uang lebih 2.000 jadi udah sekarang itu sempat jadi gak menu 5.000 tapi ini di bikin menu 5.000 bisa jadi dua menu yang ini kita bikin yang ini dikecapin jadi ini sebenarnya bisa kita 2.000 makan kalau kita sih mewah hidangan setiap hari tapi kalau kita sih ada lau itu udah alhamdulillah dan kita makan nasi aja ini ya teman-teman kalau mau dikasih air tadi dikasih air sedikit karena baterainya habis jadi gak tuh ambil dikasih air sedikit terus kita kasih kaldu jangur terus kita kasih garam kalau mau dikulain dikulain kita kasih gula pesan mal gula merah sedikit ya terus gulanya pesan mal gula sedikit aja terus kita aduk nih buat yang request bikin menu 5.000 bahannya buncis sama telur kita bikinin ya tuh dan semuanya bumbu udah masuk kita masukin telur eh kentut nih telur alhamdulillah kalau dikasih telurnya rada empuk disebabkan biar adik sama kakak makan karena mereka giginya belum terlalu banyak ya apalagi kakak ya ketinggalan diginya harusnya diginya di bawahnya berapa dia bertinggalan dengan di di belakangnya kamu ngadar udah matang langsung ditangkat harus cuci dulu wajahnya buat ngecapin empek 3.000 jadi banyak banget kenapa menu tika selalu 5.000 karena tika tuh kalau terlalu banyak laut juga yang disediain anak-anak sama tika ya terlalu banyak laut juga pusing makanya yang ini menurut 5.000 aja kita tunggu bawangnya kita tunggu bawangnya mati bawangnya udah kering kita matiin lepenya cuma gitu doang terus kita kasih air sedikit sedikit ini kita kasih air sedikit ya terus cuma digiang di luar terus kita kasih apa temur sama garamnya terus kita kasih becah nah jadi kita hanya kayak gini teman-teman jadi gak ada terlalu hati ya rahasia gak ada cuma gitu aja lumayan jadi ini kita kalau beli seporsi 2.000 gak mungkin ya mungkin ini 3.000 apa 4.000 kalau kita beli nasi apa sih namanya yang di pinggir-pinggir jalan mama kurang tahu karena mama gak pernah belanja kayak nasi nasi pinggir jalan ini sekitar 4.000 jadi kita mungkin 2.000 nih ya teman-teman hari ini kita lagi mau mama lagi mau nyuapin adik nih masakan yang tadi kita makan eh yang kita masak mau buat sarapan adik masih ngebul didinginin dulu kita suapin disini ya dijemuran sambil berjemur biar gak corona nih ya kita mau nyuapin adik dulu oh adik nih ah oh dia silau sebelah sini nih aduh nih kita kalau nyuapin ya begini sambil berjemur ya biar sebenarnya biar sehat jangan kapok ya bersama saya koki gadungan koki sederhana hanya ya hanya dikontrakan sepetak dapurnya juga di luar mudah-mudahan kalian terhibur atau mudah-mudahan yang pengen tahu resep mudah-mudahan terjawab karena kita ya memang tuh ada juga suka karena memang yang kita ya segini adanya ya mudah-mudahan suka mudah-mudahan banyak yang nonton mudah-mudahan banyak yang apa sih pada keadaan kita terus kalau kalau berkenan mudah-mudahan banyak yang nge-share juga supaya videonya berkembang ya mudah-mudahan banyak yang subscribe juga supaya channelnya juga berkembang emang kita keadanya seperti ini apa adanya dapur juga di luar gak pernah kita memimpikan dapur indah kalau kita sih bermimpi boleh ya tapi berusaha ya memang keadanya seperti ini ya usaha kita ya hanya bisa seperti ini bukannya gak mau dapur yang indah bukan tapi kita lagi di tahap usaha ya semoga kalian suka jangan kapok ambil baiknya buang burunya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati